Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa api firmansyah. Terus bergulir, dalam persidangan lanjutan, Jaksa KPK menghadirkan pengusaha Jambi Ismail Ibrahim sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sidang lanjutan kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi atas terdakwa api firmansyah. Dalam persidangan lanjutan tersebut Jumat 3 Juni 2022, Jaksa KPK menghadirkan pengusaha Jambi Ismail Ibrahim sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Ismail Ibrahim selaku Direktur PT Merangin Karya Sejati, mengaku telah memberikan uang senilai ratusan juta kepada Dodi Irawan yang pada 2017. Menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, dirinya memberikan uang kepada Dodi Irawan sejumlah Rp640 juta dalam 3 kali pemberian pertama Rp500 juta, kemudian Rp100 juta, dan terakhir Rp40 juta. Dalam BAP nomor 8 dibacakan penuntut umum Ismail Ibrahim yang kerap di Sapa Mael tersebut pernah memberikan uang senilai Rp500 juta pada awal Februari 2017. Dodi meminta dengan alasan untuk membantu Gubernur Zumi Zola pada waktu itu. Dengan kompensasi, Mael akan diberikan proyek di PUPR di tahun tersebut. BAP tersebut dibenarkan oleh Mael, dirinya mengatakan alasan dirinya memberikan uang tersebut karena jabatan Dodi sebagai kepala dinas. Bukan karena dijanjikan proyek, diketahui Dodi meminta uang Rp1 miliar kepada Mael, namun ia memberikan Rp500 juta secara langsung, dan tidak ada pemberian proyek. Diakui Mael pada 2017, perusahaannya mendapat proyek senilai puluhan miliar, setidaknya ada 5 proyek yang perusahaannya kerjakan di PUPR Provinsi Jambi. Dengan nilai proyek yang dikerjakan tersebut berjumlah total sebanyak Rp26 miliar, dan semua proyek dimenangkan berdasarkan proses lelah. Berdasarkan PAP yang dibacakan Jaksa pada 2017, proyek yang dikerjakan Mael diantaranya bernilai Rp4 miliar, Rp5 miliar, Rp4 miliar, Rp3 miliar, Rp3 miliar, dan Rp7 miliar. Iqbal Cek TV melaporkan.